Intro Halo pemirsa setiap FIBIS News Berjumpa kembali dengan ASI DOSITUMORANG Dalam program FIBIS Market Mover Pergerakan pasar pedagangan global pekan ini Akan dipengaruhi sentimen bulis Perkiraan pemulihan ekonomi Amerika Serikat Namun juga akan dibayang sentimen beris Peningkatan kasus coronavirus Harapan pemulihan ekonomi Amerika Serikat Terlihat di awal pekan Dengan data laporan penjualan rumah Yang tertunda di Amerika Serikat Yang bergerak naik Menyusur rekor minus 33,8% Yang jatuh pada bulan sebelumnya Karena krisis coronavirus Data ekonomi Amerika Serikat yang naik Menguatkan bursa Wall Street dan bursa Asia Perkiraan pemulihan ekonomi Juga terlihat dari data ekonomi Amerika Serikat Yang diindikasikan positif pada pekan ini Pada selasa malam akan dirilis Data consumer confidence yang diindikasikan positif Pada Rabu malam akan dirilis Data manufaktur bulan Juni Amerika Serikat Baik dari market maupun ISM Diindikasikan meningkat Demikian juga data kamis malam Data tenaga kerja Amerika Serikat Diindikasikan meningkat Data non-farm payroll bulan Juni Diindikasikan meningkat Sedangkan data jobless claim Dan unemployment rate bulan Juni Diindikasikan menurun Sementara itu pasar global Masih diwarnai kekhawatiran Peningkatan kasus coronavirus Kasus COVID-19 yang dikonfirmasi Di seluruh dunia melebihi 10 juta Dan kematian melampaui 500 ribu selama akhir pekan Demikian juga negara bagian Amerika Serikat Texas, Florida, dan California Membalikan pembukaan kembali Dan menutup bisnis untuk memperlambat Penyebaran virus corona Kedua sentimen ini diperkirakan Akan mempengaruhi pergerakan pasar global Minggu ini Jika data ekonomi Amerika Serikat Realisir positif dan membaik Dari pasar indeks diperkirakan Akan menguatkan bursa saham Wall Street Yang akan mendukung pemulihan bursa dunia lainnya Baik di Asia dan Eropa Dari pasar forex Jika data ekonomi Amerika Serikat Realisir membaik Akan menguatkan dolar Amerika Serikat Dan menurunkan permintaan Mata uang safe haven Seperti yen dan frank swiss Demikian juga mata uang posterling Diperkirakan melemah Seiring merosotnya data ekonomi Kuartal pertama Inggris Keterendah 41 tahun Dari pasar komoditas Penguatan ekonomi Amerika Serikat Akan melemahkan harga emas Sedangkan harga minyak Berpotensial naik Seiring harapan penguatan permintaan Dengan membaiknya data ekonomi Namun pergerakan pasar global Bisa berubah retret Jika sentimen peningkatan kasus Coronavirus Menguat dan menekan pasar global Seperti penyataan Ketua Federal Reserve Amerika Serikat Jerome Powell Mengatakan pada hari Senin Bahwa prospek ekonomi Sangat tidak pasti Dan akan bergantung pada Pengenanggulangan virus corona Dan pada upaya pemerintah Untuk mendukung pemulihan Demikian program VBIS Market Mover Pada pekan ini Semoga bermanfaat bagi Anda Sukses selalu bagi Anda Selamat berinvestasi Salam VBIS Salam VBIS Selamat berikutasi Terima kasih telah menonton